Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara meresmikan Rumah Perdamaian Restoratif Justice di Desa Batu Manumpak, Desa Paratusan, dan Desa Silontum, Juluk, Jamatan Pangaribuan. Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara Doni Karitonga Kamis 7 Maret 2024 kemarin menyampaikan bahwa Rumah Restoratif Justice ini dibentuk sebagai tempat perdamaian yang harus dijaga bersama-sama dan membuat hidup masyarakat agar menjadi indah. Persemian Rumah Restoratif Justice ini diawali dengan acara prosesi disambut dengan tari-tarian daerah tortor dari SMP Negeri 2 Pangaribuan, selanjutnya menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Penyerahan bibit tanaman berbuah secara simbolis oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara, Perwakilan Camat Pangaribuan, Perwakilan Kapolsek Pangaribuan, dan Ramil 02 Pangaribuan, dan Perwakilan UPT KPI Wilayah 12 Tarutung kepada tokoh masyarakat. Acara ini ditutup dengan doa sekaligus acara makan bersama, menyanyikan lagu Bagimu Negeri, dan juga tarian dari sekolah SMPN 2 Pangaribuan. Dari Tapanuli Utara, saat MT Serait Aktual Online melaporkan.